musik musik singkir musik this segment awal ini akan memberikan informasi yang sangat menarik yaitu ada bentrok yang terjadi di Kabupaten Bungu di ganti tadi malam itu sekitar malam kemarin malam terjadi duga dusun di Kabupaten Bungu itu bentrok jadi warga itu saling lempar kue ya barbatu jadi bentro antara warga 3 dusun di Kabupaten Bungo selasa malam pecah warga saling lempar batu di perbatasan dusun diduga pertikaian bermula dari pengelolaikan seorang pemuda yang dilakukan oleh pemuda resa lainnya weh kanti kanti apa dia tuh weh adoh bentro antar warga yang terjadi antara dosun tanah prio dengan dosun lubuk landai ada juga dosun sungai lilin kecamatan tanah sepenggal lintas Kabupaten Bungo kanti kanti astagfirullahaladzim bentro korek kanti kanti terjadi pada selasa malam 15 Oktober 2019 mengakibatkan sejumlah warga ngalami lukopara di balaknya akibat kena lempar batu ganti-ganti katonya nih diduga usut punya usut katonya petikaian tuh dipicu waktu sekelompok muda muda-muda yang berasal dari dosun lubuk landai sama dosun sungai lilin telah acara ulang tahun kawan di depan SMA negeri 16 Bungo nah tiba-tiba ada lagi sekelompok pemuda dari dosun tanah prio sekiru 20 orang gak tahu jontrolannya apa langsung mukul muda muda-muda dari dosun lubuk landai sama dosun sungai lilin tuh ganti-ganti nah akibat kejadian ikolah sekiru jam setengah 10 malam kelompok wago dosun tanah prio dan sekelompok wago dosun lubuk landai dan dosun sungai lilin saling lempar-lemparkan make kue ya idak lah make batu ganti-ganti sakit tuh lempar-lemparkan di depan SMA negeri 16 Bungo atau tepatnya di perbatasan duro dosun tuh ganti-ganti aduh-aduh baik gegar oh budak-budak lah dua goreng ribut meskilah sempat dapat pengawalan dari pihak kepolisian tapi situasi di perbatasan duo desa ikor memanas pulau ganti-ganti sebelum akhirnya pihak kepolisian serta anggota koramil tanah tumbuh melakukan mediasi untuk perdamaian lewat datuk rio tigo dosun niko nah habis mediasi tuh dan juga berunding dosun di kantor rio desa sungai lelin waka pores bungo kompol yuda pranata waktu dikompimasi ngato pemasalahan yang terjadi kini kona diselesaikan secara adat di tingkat camat wago yang betik kai pun melah nyerahkan tando patuh dan nak menyelesaikan pemasalahan niko secara adat diharapnya lah pemasalahan yang diselesaikan di kantor camat tanah sepenggal lintas ko dapat solusi yang terbaik iyalah tak usah rusuk rusuk ribut ribut buat hal baik waduh waduh anak muda yang berkeliaran di malam hari ini sering terjadi kles yang berkeliaran makanya jangan keluar malam malam mending di rumah aja betul salah paham kemudian nonton kek atau mobil semua keluarga ya semoga kejadian ini tidak yang bocor kepala kejadian ini tidak terjadi tepat saya juga semoga juga masih lebih dewasa ya baik berita kita kembali ke kota Jambi yang viral kemarin ada smackdown anak SMP yang terjadi di SMP Negeri 1 Kota Jambi viral video perkelahian yang heboh antara siswa SMP Negeri 1 Kota Jambi di media sosial sosial jadi perkelahian yang melibatkan belasan siswa dalam video tersebut memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh seorang siswa ini dia bertanya kalau tadi bentro antara wago desa kini kok pulau aduh video pekelahian duo siswa SMP Negeri 1 Kota Jambi ganti-ganti aduh 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 baku hantam sampai viral pulau di medsos instagram pados laso siang tuh ganti-ganti hahahaha kok mimin sekitar Jambi pulau nge-upload nah dalam video yang berdurasi kurang lebih semenit 50 detik ikuh tertengoklah aduh duo siswa kelas 7 sama 8 dari SMP 1 kok baku hantam di kawasan koni tepatnya di kelurahan sulanjana kecamatan Jambi tembok kota Jambi ganti-ganti belakang koni tuh rupo udah nih dua orang aduh inisialnya F sama R berpukul pukulan pepijak pijakan ditengok pulau aduh belasan murid lainnya ngapo pulau udah dilerai malah dikasih semangat tengok tuh nanggapi haliko bapak kepala SMP Negeri 1 Kota Jambi Pidaus menak kenyela aduh pekelahian antasiswa SMP Negeri 1 Kota Jambi itu ganti-ganti diduk pekelahian kobom mulau dari aduh Eje Ejean antar sesama siswa yang terjadi 8 Oktober kemarin nah nyegah adonyo hal yang gak diinginkan pihak sekolah pun lah manggil orang tua budak tuh untuk dimediasi tidak cuman yang bertinju baik ganti-ganti tapi juga yang midiokan juga keno sangsi dengan cara diskor selama seminggu tidak boleh sekolah tuh mako bikin rosu baik semangat semangat lah nah hal ikan juga disayangkan sama dinas pendidikan kota Jambi atas pekelahian antar siswa SMP negeri 1 tuh ganti-ganti kata pak kadis arman pak siswa dinilai lah salah pake android atau teknologi kata pak arman kok siswa yang berada di lokasi kejadian tuh sakuse misahkan lah pekelahian tuh bukan malang kekam lajum piralkan ke medsos tujunya lah pak eh baik-baik budak tuh udah usah dikasih hape pak piral di media sosial ini tindakan cerita bagaimana ya pertama kami sangat memperhatikan atas kejadian ini di luar dari jagawan kita karena proses ini terjadi di luar sekolah di luar sekolah di dekat koni bawah itu jadi dan kejadian ini sudah asap patah hangi itarizki ngabari untuk Jek TV wai wai balik lagi di acara yang paling viral betul kali ini kita masuk ke segmen dua kali ini ada berita apa pendika oh gak tahu bodoh ya kali ini nyamar jadi perempuan pelajar di bangko merangin tipu tetangganya sendiri hingga Rp 141 juta rupiah jadi sudah Rp pakai rupiah lagi ya jadi seorang pelajar di kepempat merangin berhasil menipu tetangganya sendiri jadi pelaku ini memperdayai korban dengan menyamar menjadi seorang gadis cantik di akun media sosial betul jadi bermodal foto berumah cantik pelaku kerap meminta uang hingga jutaan rupiah bagaimana cara meminta uang dan bagaimana cara penipot hai 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 aduh aduh baiklah ulahnya anak-anak sekolah kalau tadi SMP satu kota bertinju ini aduh puluh budak siswa SMA di kabupaten merangin namonya AN laju kena tangkap polisi resor mangin nah ngapo dia kena tangkap lupo budak yang tinggal di kecamatan Taber ilerko kena tangkap di kenokan nipu tetangkonya dewe berinisial JY 43 tahun pake akun Pacebook tau gak ganti-ganti modus seru poe di nyamal jadi betino cantik di akun facebook benamu Keilah Hana Idar amit amit laju lah dari akun facebook palsu AN Iko berhasil nguras duwe tetangkonya hingga 141 juta rupiah alamak banyak eh dari informasi yang didapat tidak awalnya koban yang berstatus lanang tua bujang lapo iko kenalan sama akun Kela Hana Idar sejak tahun 2018 lalu ganti-ganti nah si AN koh bermodal berbagai foto cantik yang dipajang itulah berkenalan si koban dan nyatakan cintonya padok Keila Keila Nang Rupo eh hubungan asmara dunia maya ikola yang dimanfaatkan pelaku si pelaku AN minta duit dengan berbagai alasan macam sakit kebutuhan pribadi sampai biaya kuliah nah bekat rayuan dari pelaku akhir koban terus transfer sejumlah duit hingga nyampe total 141 juta rupiah ganti-ganti si koban akhirnya curiga beberapa kali ngajak ketemuan kopi darat tapi pelaku aduh alasan macam seribu alasan nah setelah dilacak keberadoan akun facebook Iko rupiah pelakunya tetanggu dewe astagfirullah lajulah si koban ngelaporkan kejadian Iko ke ma pokres merangin ganti-ganti kata pelaku ganti-ganti pelaku ngaku di depan penyedek pokres merangin dia belajar nipu dari kawannya dan duet hasil nipu tetangganya dipakai untuk kebutuhan pribadinya untuk biaya sekolah hingga beli motor mantap betul berapa berapa yang kamu dapatkan dari cara kamu menipul melihat media sosial yang lebih 401 141 itu uangnya digunakan untuk apa? biaya sekolah biaya sekolah Karena punya bakat alami ya Menipu Jadi bermodalkan foto wanita cantik Dan sedikit speak 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 iblis Minta duit-duit gitu Kasian ya Dan nominanya ini Sungguh diluar pergidaan Sehingga 41 juta rupiah Jadi 141 juta rupiah Dan untuk ini bisa dikenakan undang-undang ITE ya Pasal 28 ayat 1 Undang-undang ITE tentang hoax Dia menghoaxan dirinya sendiri Aku perumahan Malah dia bukan hoax Jadi untuk masyarakat juga hati-hati ya Tentang masalah seperti ini Karena gampangnya mempercayai hal yang ada di medan sosial Tinggalkan dan ada berita selanjutnya om Kali ini ke kota Dambi Jadi Safo PP Temukan bungkus kondom Di kawasan kuburan Cina Wow Jadi kali ini Hah? Ada yang tau gimana? Oh di kantor kita ya Jadi Safo PP Kota Dambi Menemukan belasan Bungkus kondom di kawasan kuburan Cina Jadi diduga kawasan tersebut Kerap dijadikan tempat konstitusi Ya Kau keluar ya Itu lebih jelasnya bagaimana Mendapatkan sebelas Iya Sebelas kotak Nah apa pula Iko nih ganti-ganti Hmm banyak karet balon Di kawasan kuburan Cino Jalan Kapten Patimura ganti-ganti Rupo eh Kawasan kuburan Cino Kau diduga Kerap disalahgunakan Oleh para penjajah seks komersial Eh PSK Rupo eh Pasal eh Saat Pol PP Kota Dambi Kau berhasil Kuburan Cino Dimana waktu itu Petugas curiga Di lokasi belakang warung Lantas Petugas Pol PP itu Nemukan Seko tempat yang sedikit bersih Dari rumputan Bisa nolah Petugas itu Dapati sejumlah Alat kontrasepsi Alias kondom bekas Pake Ganti-ganti Hmm Gawat Gawat Kepala Satpol PP Kota Jambi Pak Yanis Mangato Dari hasil laporan Yang diterima Pihaknya Bahwa Kawasan kuburan Cino Nih Rupo eh Sering Dijadiin Tempat mangkalnya Waria Bencok Hui Hui Dalam waktu dekat Pihaknya juga Nak ngepaluasi Dengan Melakukan penindaan Di tempat itu Hmm 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 Kalau saya kan nanti kita Kita terusuri Tapi yang jelas Ada laporan ini Biasanya bukan WTS Ini kebanyakan Waria Jadi memang Sudah dapat informasi itu Tapi akan kita Nanti kan ada Intelijen kita yang bergerak Kalau sudah Datanya A1 Baru kita Bergerak Masa patahangi Ngabari untuk Jack TV Balik lagi di segmen Ketiga ini Ada berita apa tuh Jadi kali ini Kota Jambi Masih sebutar Karhutlah Tidak ada habisnya Kali ini Masuki babak baru Dimana polisi Mulai membidik Manager PT.MAS Dan PT.DSSP Dalam kasus Karhutlah Setelah menetapkan Dua perusahaan Sebagai tersangka Kini Direkturat Resursi Kriminal Khususus Forla Jambi Tengah mengincar Pimpinannya Sekarang Ini PT.Dewa Sawit Dan Persada Dan Mega Anugerah Sawit Untuk Mempertanggungjawabkan Apa yang telah dilakukan Oleh perusahaan Tersebut Untuk lebih jelasin Ini dia beritanya Hei dah Ganti-ganti Macam Dak berkesudahan Baik Kasus Kabut asap Deng Diakibatkan Kahutlah Ganti-ganti Setelah Nyalani Pemeriksaan Oleh petugas Kepolisian Direkturat Resese Kriminal Khusus Prolda Jambi Selama sebulan Dan dilakukan Relap Bekaro Pada Jumat 18 Oktober Pada Sabtu Pagi Dua perusahaan Yaitu PT.Dewa Sawit Sari Pesada Yang lokasinya Di Desa Jatimulyo Kejamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Samo PT.Mega Anugerah Sawit Yang berlokasi Yang berlokasi di Desa Sepin Teluk Duren Kejamatan Kumpe Ulu Kabupaten Manggo Jambi Ditetapkan Sebagai tesangko Hmmmm Yuuu Kedua perusahaan Nikod Dinyatokan Terbuktilah Melakukan Aktifitas Peluasan Lahan Dengan Cara Membakar Lantak Latu Mako Dosa Bakar Lahan Basing Halkola Dibuktikannya Samo Petugas Yang turun Langsung Kelokasi Dan Melakukan Penyegelan Dimano Pado Lahan PT.DSSP Tula Terjadi Kebakaran Lahan Seluas 45 Hektar Dan PT.MAS Ngalami Kebakaran Lahan Seluas 972 Hektar Direkturat Tersese Kriminal Khusus Pol Dajambi Kombes Pol Tentabero Ngato Dari Penetapan Tesangko Tadap Dua perusahaan Nikod Dak Nutup Kemungkinan Pulo Direktur Manager Sampai Pengawas Lapangannya Ditetapkan Sebagai Tesangko Kurung Kalau Bakar Lutan Basing Bakar Lahan Sembarangan Sementara Iko Pol Dajambi Hingga Kini Masih Mendalami 10 Perusahaan Dan 43 Orang Yang Didugo Toko Terlibat Dalam Kasus Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Jambi Perusahaan 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 yaitu laporan model A 179 tanggal 19 September kemudian kita salin surat perintah penyidikan kemudian ini ke tanggal 20 September kemarin kemudian kita sudah menentukan juga perkaranya dapat tersangkanya kemarin pada tanggal 18 Oktober sampai malam kita menentukannya oleh mod subjit asapatahangi ngabari untuk JTP harus cepat dan tegas untuk keindak orang-orang yang menyebabkan semua masyarakat merasakan efeknya karena manajer itu bertanggung jawab ya terhadap apapun yang terjadi di bawah konsesinya dan semoga bisa menjadi titik terang untuk perusahaan-perusahaan lain yang menjadikan lahannya dibakar ya mungkin-mungkin tidak setengah jambakan bisa juga dikenalkan karena lala ya udah lah kita tinggalkan berita itu dan semoga lekas diberi kejelasan dan semua-semua yang terikut serta atau terkait dengan pemakaran hutan yang ada di Provinsi Jambis yang menyebabkan masyarakat juga menurutnya kesehatan bisa diberi hukuman yang setiap kali ya lanjut om berita yang kedua di segmen 3 ini ya kali ini kita ke Kota Jambi lagi ada Pasca Karhutlan ya jadi nilai ISPU tembus sampai 1.618 jadi 1618 kabut asap terparah di tahun 2019 ini jadi pada Rabu 16 Oktober kualitas udara di Kota Jambi ini semakin memburuk dengan level terparah dengan kategori berbahaya ini nilai ISPU di Kota Jambi mencapai 1.618 kalau itu belum jelasnya bagaimana keadaan Kota Jambi ini nah gegaro yang baka-baka hutan sama lahan tadi itulah berdasarkan grafik update data real-time pergeraan kondisi partikulat wih hebat aku ngomongnya padok alat AQMS yang diupdate pemerintah Kota Jambi kondisi kualitas udara di Kota Jambi Rabu 16 Oktober sekiro jam 8 pagi berado-parado kondisi terparah ganti-ganti paling parah kok selama terjadi kebut asap di tahun 2019 kok hmmm cari kok rupo ee nilai ISPUnya indikator parameter PM 2.5 nyapai nilai 1.618 ya Allah level level berbahaya kualitas berbahaya tuh terjadi sejak selesai malam dan makin parah pada Rabu pagi hari ganti-ganti dengan kondisi kuala wali kota Jambi Sari Pasa mutuskan siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah petamo yang sebelumnya masuk sekolah balik cepat hmmm tapi untuk keputusan ribu sekolah di hari kamis hingga Sabtu wali kota Jambi Sari Pasa ngaton nak nengok dulu perkembangan kualitas udara ganti-ganti kata pak wali tuh untuk seluruh wago diharapkanlah ngurangi aktivitas di luar keuangan dan selalu pakai masker kini kok dirinya juga lang instruksikan untuk pihak dinas kesehatan dan damkar lewat dana tanggap darurat bagikanlah masker gratis kepada wago sekolah Jambi tuh baik terkait dengan kabut asap yang semenjak kemarin suri itu meningkat populasinya menurut pembacaan AQMS kami PM 2,5 bahwa kondisi meningkat mencapai 465 suri kemarin dan malam tadi sudah sempat sampai 1600 maka untuk itu sesuai dengan yang pernah kami keluarkan maklumat bahwa anak-anak ditunda maksudnya sampai dengan hari ini Rabu pagi tadi saya keluarkan instruksi karena saya melihat bahwa kondisi sudah berbahaya sekali kita rezeki ngabari untuk JAK TV kita balik lagi JAK TV JAK TV kita balik lagi keberuntungan keberuntungan apa-apa kita akan keluarkan berita secara suka-suka dan segmen terakhir di segmen kecenian ada berita apa? berita tentang harapan masyarakat setelah dilantiknya presiden kita Joko Wai untuk lebih jelasnya ini dia Ganti-ganti lah tau lah dak kemarin tuh lah dilantik Bapak Jokowi sama makhluk amin sebagai presiden dan wakil presiden priode 2019 2024 Ganti-ganti pada 20 Oktober 2019 nah besaknya lah harapan wago kepada Pak Jokowi untuk mengarungi priode keduanya bersama Bapak Kiai makhluk amin Ganti-ganti nah nak tau pula apunya lah harapan wago kota Jambi di priode kedua Bapak Presiden Jokowi tuh nah beberapa wago bilang Pak Jokowi harus pacat tegas untuk merangi pembakaran lahan yang meresahkan wago Jambi hingga nembulkan kabut asap berkepanjangan selain itu ada pulau yang minta penguatan dan peningkatan ekonomi untuk rakyat kecil di tengah carut marutnya hargo perekonomian dunia ada lagi PR besar untuk Pak Jokowi ya iko mindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan pun diharap dak don nambah utang hingga beban nih wago tuh nah nak dengar dak apa kata wago ikodio ganti-ganti harapan Jambi semoga besok tanggal 20 Oktober 2015 pelatih presiden dan wajah presiden berjalan tanggal berjalan 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 apa harapan abang selaku warga Jambi kepada periode yang kedua Pak Jokowi ma'ruf amin ini bang semoga ekonomi kita lebih baik berjalan berjalan kotak kita sendiri ada provinsi yang dibuat kebakaran ini bertahun setahun yang akan datang akan berjalan tidak ada kebakaran lantar lagi dan segala macamnya apa harapan bang sebagai presiden terpilih bang harapannya ya bikin Indonesia lebih maju dan khususnya kalangan menengah kebawah diperhatikan pedagang-pedagang baso miayam ini klipa patria yang ngabari untuk JAKTV waaay banyak banget ya harapan dari masyarakat provinsi Jabi terutama untuk pelantikan menteri dan Bapak Jokowi presiden dan kaya ma'ruf amin amin wakil presiden Indonesia periode 2019 2024 follow sosial media kami jangan lupa kirimkan berita anda ke JAKTV akun media sosial dan subscribe juga youtubenya dan follow instagram kami dua ya terima kasih kata-kata dan akhir kata saya Pak Cian Degak Kusma saya Pak Cian Subianto Pak Cian maaf bila ada salah kata salah perbuatan salah edet ya wassalam walaikum 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 terima kasih Terima kasih.